Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya AC Panjilusmana di channel Aspal Edu Channel yang bahas tutorial seputar teknologi pendidikan Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi Bagaimana caranya membuat efek kaca di kanva Seperti apa caranya langsung saja yuk kita praktikan Baik sekarang saya akan membuat desain ya Buat desain dengan ukuran Instagram saja Yang banyak digunakan oleh rekan-rekan semua Nah ini Instagramnya yang tidak yang kotak ya Tapi yang agak tegak panjang gitu ya Nah kemudian Anda klik elemen dan Anda cari gambar interior ya Interior atau desain interior ya Nah nanti banyak gambarnya seperti ini ya Silahkan pilih saja mana yang Anda sukai ya Pilih saja mungkin saya pilih yang ini saja nih Oke lalu saya besarkan ya Nah kayak gini Oke ini sudah Sudah memenuhi saya kira ya Sudah memenuhi dari dimensi yang ada Nah setelah itu ya setelah itu kita paskan Kita paskan Sesuai dengan besarnya ukuran postingannya Ya postingan IG nya oke Kalau sudah seperti ini kita duplikat ya Kita duplikat nah kayak gini ya Di duplikat lalu kita timpa Kita samakan dengan gambar yang sebelumnya Oke nah setelah ditimpa Disamakan dengan gambar yang sebelumnya Lalu kita kecilkan sedikit ya Nah kita kecilkan Kecilkan oke kita kecilkan Nah seperti ini kita kecilkan oke Nah kayak gini kita kecilkan ya Oke kita kecilkan Nah inilah yang akan kita buat Efek kacanya itu disini ya Efek kacanya itu disini oke Nah sekarang di klik saja Yang kotak tengah ini Lalu kita edit gambar Lalu kita blurkan ya Kita buramkan ya Buramkannya seluruh gambar Kira-kira 50% lah Ya Kita 55% Kita buramkan ya Kita lihat apa yang terjadi Nah seperti ini jadinya ya Nah setelah buram seperti ini Lalu kita klik bordernya ya Tepinya Kita buat tepi dengan poin Misalkan 2 poin saja ya Kemudian kelengkungan sudutnya Kita berikan 50 Dan warnanya kita berikan Warna putih Nah kayak gini ya Nah sudah mulai mirip ya Oke kemudian Kita berikan Elemen itu elemen line ya Elemen garis Nah ini bentuk Ini bentuk banyak garis-garis Kita berikan 1 ya Poinnya kita samakan Tadi ketembalannya 2 saja ya Nah kayak gini 2 poin saja Lalu warnanya warna putih Oke Betul tidak 2 Oh ini masih 4 ya Masih terlihat Kayak tebal gitu ya 2 enter Oke Nah kalau sudah seperti ini kita Tempatkan disini ya Nah disini Oke Sip ya Nah kita perbesar sedikit Nah sekarang sudah mirip-mirip ya Efek dari kacanya Nah setelah ini Kita tinggal tambahkan tulisan saja ya Tulisan teks Fontnya silahkan tambahkan font yang Anda sukai ya Nah disini saya akan menambahkan text namanya AC Pajilas mana ya AC Pajilas mana Oke ya Kemudian kita berikan warna putih saja ya putih Nah kemudian di bagian atasnya kita berikan judul disini ya Cara membuat efek ya Cara membuat efek Kaca ya di kanva ya Nah seperti ini Oke set Kita kecilkan rata kiri ya Lalu besarkan sedikit ya Set Nah seperti ini Oke Nah kita lihat hasilnya Enging-eng Wiss Ya inilah dia cara membuat efek kaca di kanva Kalau Anda ingin variasi ya Ingin kacanya agak gelap Misalkannya Anda bisa klik elemen Ya Anda bisa klik disini drop Shadow ya Nah kayak gini ya Ini pilihan saja sih Kalau misalkan Anda mau Apa ya Mau lebih Lebih apa ya Lebih Unik lagi gitu ya Anda klik drop shadow Kemudian Anda Lihat semua Nah ini ada beberapa Efek yang lebih gelap Nah kayak gini Nah ini Anda bisa paskan ya Kayak gini ya Nah bisa dipaskan Nah kayak gini Set Dan Anda juga sama Bisa Anda Samakan ya Bordernya kayak gini Set Bukan border ya Kelengkungannya Ya kemudian Garis tepinya Silahkan Anda Tentukan sendiri Nah kalau sudah gelap Seperti ini Anda bisa Mengurangi efeknya ya Biar tidak terlalu gelap Silahkan Mungkin setengahnya Atau berapanya Nah ini agak lebih hitam Kacanya ya Silahkan Mau yang pening Seperti tadi Atau yang lebih hitam Seperti ini Silahkan Anda Tentukan sendiri Baik itulah Tips singkat Dari saya Cara Membuat Efek kaca Jadi Kanva Mudah-mudahan Anda manfaatnya Sampai jumpa lagi Di tutorial berikutnya Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih